Halo KoFriends, welcome back to KokoNutLive So hari ini Koko lagi ada nih di Hotel Anara lagi nih Kalau misalnya kalian ngikutin Koko dari setahun yang lalu Mungkin kalian udah tau ya ini hotel yang satu ini ya Kalian juga nanti bisa lihat untuk reviewnya Di sini ya KoFriends, di video yang satu ini Koko udah pernah review hotel ini Nah jadi rencananya Koko mau balik lagi nih ke Bali Untuk jalan-jalan di masa lebaran ini Nah rencananya nanti kita nih mau ke Ubud nih KoFriends Jadi KoFriends harus lihat terus nih keseruannya gimana ya Mudah-mudahan semuanya lancar Yuk doain aja dan kita langsung ya untuk jalan-jalan Ya KoFriends, kita lagi mau jalan-jalan ke Bali nih KoFriends Kita sekarang udah ada di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 Nah seperti KoFriends lihat nih Untuk kondisi para penumpang hari ini tidak terlalu rame ya Karena Koko perginya waktu satu hari sebelum hari lebaran Jadi kondisinya sudah tidak seramai hari-hari sebelumnya Nah ini Koko sudah sampai di Bali nih Ini lagi parkir pesawatnya Nah ini juga kondisi dari Bandara Igusti Ngurah Rai nih Untuk penumpangnya tidak terlalu banyak Pengunjungnya jadi cenderung sepi Dan ini sudah sampai di bagian depan dari Bandara Igusti Ngurah Rai Disini banyak sekali turis-turis yang berfoto Nah sekarang kita mau langsung aja cus ke Ubud Nah kita ke Ubud ini Koko naik airpo transfer Yang bekerjasama dengan hotel tempat Koko menginap Itu Taman Tara Switch Nah nanti KoFriends bisa lihat ya Untuk hotelnya nanti Koko akan kasih lihat nih Nah ini Koko sekarang lagi ada dalam perjalanan Bersama drivernya Ini drivernya juga orangnya ramah dan cukup baik Jadi kalau KoFriends mau ke daerah Ubud Kemudian nginap di hotel Taman Tara Kalau susah nyari kendaraan bisa juga minta dipesanin dari hotelnya ya KoFriends Ini kita sudah sampai di daerah Ubud nih Ini kondisinya kita belum sampai di Ubud Sentral Masih agak sepi ya KoFriends Nah ini kita sudah sampai nih di Ubud Sentralnya Kondisinya lumayan macet Dan seperti KoFriends lihat disini sudah banyak turis-turis macam negara Halo KoFriends Nah sekarang kita sudah di kamar nih di kamar hotel Jadi untuk kamar hotelnya ini sendiri Dia gak terlalu gede ya KoFriends Jadi kita sekarang ini ada di Taman Tara Hotel & Suite Nah ini adalah tampak depan dari Taman Tara Suite & Villas Nah ini nanti kita akan review ya di video terpisah supaya lebih detail Nah ini untuk posisi hotelnya ini tidak terlalu besar tapi cukup nyaman ya KoFriends Dan kita mau kasih lihat nih sedikit untuk ruangannya Ini untuk kamarnya juga tidak terlalu besar nih KoFriends Tapi masih oke lah untuk kalian menginap disini Karena tempatnya juga cukup bersih dan juga nyaman ya Mudah gitu staffnya juga ramah-ramah Oke KoFriends kita sudah sampai ya di Uput Ini ibu yang satu ini gak sabaran banget nih Ini jalan-jalan Jadi kita hotelnya tadi ada di belakang ya Ntar ya di Bali Gak bisa dibalik Ya udah gila Kita download game Oke disini ada BWP Premier nih Disini juga ada hotel Sekarang kita mau kemana ya Bu Dari makan Itu di Bukannya mau lihat itu Yang sate Tempat lagi Sudah mau keluar Oh yaudah mari kita lihat deh Oke pokoknya udah ke terus ya Di sebelah kiri kita ada pura nih Di sini Jalannya agak sepi ya Terus disini ada switch Nari test switch Untuk jadi alternatif juga nih Kalau kalian lihat mau nge-nge-nge-nge teras ini Ya sekarang koko lagi mau nyari makan siang dulu nih Itu mau nyari sate babi Oke ini koko tadi sudah sempat istirahat di hotel Kemudian sekarang mau cari untuk makan sore nih Ini koko lagi ke satu tempat di daerah Ubud Di sentral Ubud yang namanya lah Indah Kompon Jadi tempat makan ini Agak tersembunyi ya Dia di dalam rumah orang Bali nih Kemudian juga untuk tempatnya enak banget Di sini asli banyak pepohonan Jadi koko kalau mau coba bisa ke sini Ini untuk harga makanan yang ditawarkan Juga cukup murah ya Nanti kita coba review juga mungkin ya Di video yang terpisah Nah ini koko lagi bersantap malam nih Di Indah Kompon Jadi untuk tempatnya sendiri Di sini sih gak gede-gede banget ya Karena di rumah orang Bali Dan untuk tamunya di sini Gak cuman turis-turis domestik Tapi juga ada bule-bule turis-turis Dari mancanegara ya Karena untuk tempatnya sendiri juga cukup nyaman Kita seperti berada berbau dengan Kebudayaan dari orang Bali nih Oke kita habis makan nih Ya Lepas lah kan dia Tidak 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 Nah sekarang kita udah pindah lagi nih ke tempat berikutnya, kita ada di depan pasal seni Ubud, jadi kepo disini mau nyobain gelato yang ada disini ya kefans Jadi nama gelato ini adalah Ups Gelato, nah disini Koko nyobain karena untuk gelato ini sepertinya belum lama dibuka ya tahun lalu sehingga Koko sih belum ada nih untuk tempat gelato ini depan pasar Ubud Ini nanti bisa makan di dalem kan ya? Iya Ini harganya per apa? Nah, kita ada cup small dengan posi Rp325.000, kalau pakai pot, mau Rp42.000 yang small cup-nya Ehm Lalu yang medium-nya terasa, untuk nomor namanya dikasih aja Rp52.000, pakai cup-nya Rp52.000, medium ya? Iya, pakai pot, Rp50.000 Mau yang medium? Iya, sama 3% Mau 2 atau 1? Rp52.000 Mau 2 kan masing-masing kan? Mau yang medium? 2 Iya Mau yang apa? Kamu dulu aja Nah ini Koko udah pesen nih untuk gelato ini, cuma Koko lupa kemarin pesennya rasa apa aja tapi ini enak banget loh gelatonya Dan ini juga sempet pesen minum, yaitu untuk lime juice Puan lime juice kalian ini, es pakai curup nipis gitu lah Nah ini adalah kondisi timelapse dari Pasar Seni Ubud ya Ini masih ramai loh, walaupun di malam hari kalian bisa lihat sendiri di sini juga masih macet ko friends Nah ini Koko lagi mencoba untuk menikmati dari gelatoinnya sendiri Ini gelatoinnya ini bener-bener enak Jadi gak kalah sama tempat-tempat gelatoin lainnya yang sudah terkenal duluan di Bali ya ko friends Koko friends juga bisa siap mencoba untuk mengunjungi tempat yang satu ini Halo ko friends, ini hari pertama ya ko friends Jadi tadi ketika datang sampai di Bali itu kita langsung sampai hotel ke Taman Tara ya Nah abis tahu kita mantara tuh kita sempat makan siang Tadi di sekitar sini ada satu sate babi Namanya itu sate babi Acikroi Nah cuma kita gak terlalu banyak footage ya Nanti ada sih beberapa nanti Koko akan sempirin juga di video ini Nah jadi untuk sate babinya ini enak loh Dan juga harganya itu murah banget Jadi tadi itu beli sate dapat 6 tusuk kalau gak salah Sama lontong itu harganya 20 ribu Nah terus tadi Koko juga dapat nambah Sate 10 tusuk itu harganya cuma 20 ribu untuk sate babi Nah jadi sate babi itu rasanya manis-manis guri gitu Mungkin kalau ko friends sudah pernah makan sate babi bawa pohon Ya agak-agak mirip lah kurang lebih seperti itu Tapi ini enak juga jadi gak kalah Jadi kalau misalnya ko friends mungkin lagi ada di sini Di tempat sini ko friends bisa tuh datang ke tadi sate babi Acikroi Nah jadi tadi bapaknya cerita sih dulu sempat pernah di Jakarta juga tinggal Nah terus akhirnya dia buka sate babi di sini Nah tadi juga lumayan rame sih Jadi yang makan itu gak cuman warga lokal atau turis-turis dari Indonesia aja Tapi bule-bule juga ada Terus tadi kayaknya ada turis dari entah dari Singapura atau dari mana itu Pokoknya mukanya oriental lah Nah terus abis makan siang Tadi kita istirahat dulu di hotel Nah abis istirahat di hotel Kita jalan-jalan kita cari makan malam tuh Tadi makan malam di daerah Ubud juga dekat-dekat Ubud Sentral Itu namanya tadi apa ya Indah Kompon kalau gak salah Nah itu jadi konsepnya juga unik tuh Jadi dia itu sebenarnya kayaknya sih itu rumah ya Nah cuman dalam rumah itu kan biasa tuh di rumah-rumah Bali itu kan Dia areanya luas jadi mungkin ada beberapa rumah Nah mungkin di area pekarangan itu dia bikin kayak semacam tempat makan disitu Konsepnya unik kita kalau misalnya gak jeli ngeliatnya agak susah tuh ngeliatnya Nah tapi itu makanannya juga enak dan juga murah loh Di sana jadi bisa buat kalian yang mau makan hemat Tadi Koko tuh makan lumayan banyak loh kedua Itu habisnya gak sampai 150 ribu Nah terus abis pulang makan dari sana Kita sempetin tuh makan di Gelato Makan Gelato Tadi kalau gak salah Ups Ubud Gelato kalau gak salah Nah itu lokasinya persis di depannya pasang seni Ubud Jadi Ubud Art Market itu sekarang udah baru nih Jadi ya nanti mungkin kita akan kesana juga sih Kita lihat lagi gimana sih suasana Ubud Art Market yang sudah direnovasi Kalau gak besok mungkin di ini ya hari berikutnya lagi Nanti kita lihat aja waktunya adanya kapan Ya kurang lebih seperti itulah untuk hari pertama ini Ya cukup menyenangkan walaupun kita bisa dibilang masih lelah lah dari perjalanan ya Tapi so far oke Tadi juga perjalanan dari Jakarta ke Bali lancar gak ada delay Terus juga nyampe juga cepet Ubud juga hari ini gak terlalu rame-rame banget sih Nah nanti mungkin kita setelah video-video untuk daily vlognya Kita juga akan kasih detail mungkin beberapa tempat ya Supaya conference bisa tahu nih detailnya apa sih Seperti apa sih tempat yang kita datangi itu kunjungi Jadi jangan lupa untuk stay tune terus Jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe Dan sebagai teman-teman kalian ya Oke, thanks for watching And see you in the next vlog Bye bye